Kabupaten Bandung bakal ngawangun instalasi pengolahan limbah terpadu opat unit di sejumlahing lelawak industri kawas Majalaya, ranca ekektur daya kolot. Etak ketakte dilakonan Kupemkat Bandung, Minangkatarekah, bikin memenah ekosistem ngamalir nacai di Walungan Citarum, anukil uwari rea kekemahan kuzat kimia, tina limbah pabrik. Terima kasih. Tungka Walungan, lantaran tirdiwoweganku instalasi pengolahan limbah atau IPAL. Tina etak IPAL anu opatih PMK Bandung lewiti hila bakal ngalakuran repitalisasi IPAL terpadu PT. Mitra Citarum Air Biru, anukil uwari operasina di Kelurahan Pasawahan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, Asep Kusuma, Nembraken, etak pangwangan IPATI dirarancang minangkatarekah pikin ngomehan ekosistem Walungan Citarum. Dipihara PT IPATI memiti ngoperasi tahun harup atau tahun 2020 hijian bakal datang. Jadi terkait dengan fasilitas untuk IPAL terpadu, kemarin Pak Bupati menyaksikan peneratanganan kerjasama antara BUMD kita ya, PT CBS, dengan Adi Karya untuk membangun kesepahaman dalam rangka membangun fasilitas IPAL terpadu. Pak Bupati sendiri sudah menyiapkan bahwa untuk titik di majalaya sudah dibuat DED itu tahun 2017, terakhir kita review, untuk mempercepat upaya penanganan industri di sekitar majalaya. Berikutnya juga untuk Cisirung juga sedang diprogress bagaimana percepatan penetapan lulus status kepemilikan Cisirung, sehingga kalau sudah bisa diserahkan kepada pemerintah daerah, ini pun bisa menjadi target yang berikutnya bisa diselesaikan oleh BUMD kita. Jagana, Cai Anunga Malir, Dina Walungan Citarum, Anukiwari Reaka Kemahan Kulimbah Cairte, dipiharap bisa bersih dei, sangkan Cai Walungan Citarum bisa dipakai ku masyarakat Dina Usum Halodo. Rezi Tiapra Saja, Bandung TV 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 selamat menikmati